Mirsa, untuk memperjelas mengenai bom yang terjadi di kawasan Sarinah, kita sudah terhubung dengan salah satu warga yang kemudian menjadi saksi terjadinya bom meledakan di Sarinah tersebut. Kita terhubung dengan Angga. Selamat pagi, Mas Angga. Selamat pagi, Mas. Mas Angga, bisakah Anda mengkonfirmasi pengalaman Anda ketika Anda melihat sebuah bom meledakan di kawasan Sarinah? Ya, Mas. Saya pertama kali mendengarkan sedangkan pelan. Saya kira itu hanya sebuah ledakan biasa, tapi disusul dengan ledakan besar dua. Setelah saya lihat ke luar, dia adalah lokasi saya di gedung BPPT. Ada ledakan dengan kafe Starbucks di Sarinah. Setelah saya lihat, saya ikuti terus. Ada beberapa ledakan lagi yang muncul berdasarkan repos polisi yang di Sarinah. Dan setelah saya lihat banyak orang yang ngumpul dan ada korban jiwa, Mas. Baik, Mas Angga, bisa dikonfirmasi ini lokasinya di pos polisi ya? Iya, pos polisi. Baik, dan kemudian ada berapa ledakan, bunyi ledakan yang Anda dengar mungkin bisa disebutkan? Saya mendengar ledakan 6-7 kali ledakan, Mas. 6-7 kali? Entah ledakan atau tembakan senapan ya. Karena sedangkannya kencang dari BPPT. Baik, dari ledakan pertama ini terjadi pada pukul berapa kira-kira, Mas Angga? Sebentar. 20 menit yang lalu, Mas, ledakan pertama. Dan ketika muncul ledakan berikutnya, apakah kemudian interval antara satu ledakan dan ledakan lain ini... Satu menit, satu menit, dua menit. Oke, baik. Dan kemudian berapa banyak korban jiwa yang mungkin Anda lihat dari pandangan mata Anda, Pak? Karena saya, terakhir saya lihat, itu ada empat korban jiwa. Karena saya dievokasi gedung, jadi saya tidak tahu sekarang perkembangannya berarti jiwa. Tapi terang. Kurang lebih ada empat. Bisakah Anda menyebutkan identitas dari empat korban jiwa tersebut, Mas Angga? Tidak. Yang bisa saya lihat, ada pria yang... Tapi saya belum mengetahui. Tapi yang saya tahu, ada dua orang pria yang dual. Jelas karena ketutupan. Oke, ketika sudah terjadi ledakan tersebut, kemudian pengamanan apa yang kemudian dilakukan oleh kepolisian... Ataupun pihak-pihak terkaya di kawasan Sari dan Mas Angga? Yang saya lihat, kawasan Sari dan ditutup dan saya lagi dievokasi gedung, seru turun dari atas. Gitu aja, Mas. Baik. Anda ini posisinya di gedung BPPT ya? Ini lokasinya berdekatan dengan lokasi. Kemudian, apa yang... Instruksi apa yang Anda lakukan sekarang dengan teman-teman yang ada di gedung BPPT? Kita berkumpul di assembly point, Mas. Apakah kemudian semua karyawan yang bekerja di gedung-gedung dekat lokasi, apakah semua dievakuasi, Mas Angga? Betul. Semua satu gedung BPPT dievakuasi. Oke, baik. Dan kemudian kondisi sekarang di lokasi ledakan bom seperti apa, Mas Angga? Karena saya di ruang evakuasi, tertutup pahalangan saya, Mas. Jadi saya tidak tahu di lokasi kejadian seperti apa. Oke, apakah suara-suara ledakan tersebut masih Anda dengar sampai sekarang ataukah sudah kondusif, Mas Angga? Terakhir saya dengar lima menit yang lalu. Oke, baik. Kalau situasi di sekitar Mas Angga sendiri, mungkin di gedung BPPT ataupun di tempat evakuasi seperti apa, Mas Angga? Ramai, Mas. Maksudnya orang-orang pada kebingungan penjadian apa. Jadi orang-orang pada bingung bertanya-tanya ada apa sebenarnya ledak top. Gitu sih, yang saya dapat lihat. Paniklah orang-orang. Baik, apakah ada anggota kepolisian mungkin yang ada di sekitar Anda untuk kemudian memberikan penjelasan, paling tidak memberikan pengamanan kepada Anda dan teman-teman Anda? Untuk dari pihak kepolisian belum, tapi kita ada security gedung yang ngasih penjelasan, Mas, dari penembakan dan ledakan tadi seperti apa. Baik, kami konfirmasi kembali, Mas Angga, kondisi jalan raya ataupun lalu lintas saat ini di wilayah Sarina apakah sudah ditutup total atau seperti apa? Sudah, sudah ditutup total. Oke, apakah Anda tahu ini dari titik mana ke titik mana supaya kita bisa menginformasikan kepada pemirsa untuk menghindari jalan-jalan tersebut? Iya, yang pasti jangan ditutup, karena kan kejadian ini depan Sarina. Nah, kemungkinan ditutup dari Bundelan HI sampai ke Silang Monas, Mas. Baik, Mas Angga, kemudian kami konfirmasi kembali, apakah kemudian ada 4 orang yang Anda lihat sebagai korban jiwa? Apakah Anda bisa mengidentifikasi ini jenis kelabinya apa, Mas Angga? Sebagian pria, Mas. Sebagian pria. Sebagian pria, yang lainnya saya nggak tahu, karena nggak jelas. Oke, baik. Mas Angga, kemudian kita akan kemudian kembali menghubungi ke Anda apabila ada informasi berlanjut. Terima kasih atas informasinya, Mas Angga. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Mas Angga. Selamat siang, Mas Angga.